Keluarga kecil Dirjo Korong Mondro Ada sebuah mantra yang bisa dirubah menjadi apapun sesuai kebutuhan pemiliknya Mantra ini bernama Mantra Aksara Jawa Mantra yang sangat dahsyat Bisa tertentu bisa menjadi mantra pelindung, bisa menjadi pelet, bahkan bisa dirubah menjadi santet Tergantung bagaimana permintaan dari sang pemilik Mantra yang sudah dirubah itu disebut Upkoro Montro Mungkin sebagian orang tidak akan percaya Dirjo sendiri awalnya juga tidak percaya akan hal ini tetapi semua nyata adanya Setelah Dirjo mempraktekannya yang paling parah jika salah target atau sasaran meleset Maka mantra ini tidak bisa ditarik kembali Sakit hati adalah salah satu kunci keberhasilan dari sebuah perjuangan Kenapa bisa begitu? Karena biasanya orang yang sakit hati akan melihat semuanya menjadi tidak menakutkan Orang yang sakit hati akan menjadi nekat dan bersedia berbuat apa saja demi mengobati rasa sakitnya Bisa juga rasa sakit hati ini kemudian berubah menjadi dendam Api dendam bisa meluluh lantakan apapun di dunia ini bisa menjadi mesin penghancur yang paling mengerikan Awalnya hanya sebuah keisengan Dirjo naksir dengan anak seorang Kiai Gadis cantik ini bernama Puji Lestari Saking seringnya mereka bertemu Akhirnya Dirjo benar-benar jatuh hati Sayangnya lamaran Dirjo ditolak oleh Kiai Aziz Ayah dari Puji Lestari Bahkan ia dihina habis-habisan kemudian dihajar habis-habisan dan jadi bulan-bulanan santrinya Dirjo sungguh-sungguh mencintai Puji Di setiap dekat dengannya Detak jantungku berdetak lebih kencang dari biasanya Batin Dirjo Tapi sekali lagi Sayang sungguh sayang Lamarannya ditolak oleh Ayah Puji Menikahlah dengan orang gila saja Karena anakku itu waras Faham Ucap Kiai Aziz dengan pongaknya Kata-kata itu sangat melukai hati Dirjo Rasa cintanya kepada Puji membuatnya hanya bisa mematung diam Meski dihina dan dipermalukan dihadapan banyak orang Yaitu para pengasuh pondok dan juga para santri Kiai Aziz Menangis pun tak bisa Hanya terasa sesak di dada Batinnya mengumpat kesal hatinya hancur berkeping-keping bagai debu jalanan Walau pahit Dirjo harus menerima Sementara Puji Lestari hanya bisa menangis air matanya mengalir deras Ia menangis tanpa suara Ada sitirahayu sang ibu di sampingnya Ayahnya berdiri di depannya sedang sibuk memaki Dirjo Dirjo dilempar keluar gerbang sore itu setelah babak belur dihajar oleh para santri dari Kiai Aziz Yang tentu saja semua itu adalah atas perintah dari sang Kiai Beberapa hari kemudian Dirjo tampak berdiri di depan gerbang itu lagi Ia hanya ingin sekali lagi ada kesempatan untuk bertemu dengan Puji Pagi sampai sore Sampai malam dan sampai paginya lagi Barulah ketemu Puji yang melihat Dirjo ada di depan gerbang Langsung berlari mendekati gerbang Begitu melihat Puji mendekat Dirjo melepaskan baju yang kala itu dipakainya Lalu ia letakkan di atas pagar sambil tersenyum kepadanya Puji membalas senyuman Dirjo dengan senyum termanisnya Dirjo kemudian memberi kode Agar Puji mengambil baju yang sudah ditaruh Dirjo di atas pagar Sembari melayangkan kisbaik ke arah Puji Dirjo pun berlalu Puji Bergegas mengambil baju milik Dirjo Lalu menciuminya Mendekatnya dengan rat sambil menggelengkan kepala Sembari menangis Dirjo sengaja tidak mendekatinya Takut dilihat oleh santri-santri bapaknya Atau justru dilihat langsung oleh bapaknya sendiri Yang pasti akan berakibat fatal dan akan menyengsarakan Puji Lestari Lebih baik aku diam dan menjauh Demi kebaikannya Batin Dirjo pasrah Perasaan putus asa Telah benar-benar menguasai Dirjo Hingga tanpa sadar Ia pun membatin Tuhan Jika memang benar Yang dikatakan oleh Kiai Aziz Bahwa aku pantas menikah dengan orang gila Maka Aku minta Tunjukkanlah orang gila tersebut Jika memang itu pantas Apabila engkau tidak mempertemukan dalam waktu dekat Maka Engkau akan kehilangan salah satu penyembamu Aku anggap engkau tidak pernah nyata Akan keberadaanmu Tuhan Jangan sampai banyak korban Aku tahu Engkau maha mengetahui Sebuah obrolan manusia dengan Tuhannya Tidak ada penyesalan di hari itu Karena bagi Dirjo Mati lebih baik Daripada hati terkoyak Cakaran beracun Di dalam ingatan Tanpa penawar Tiga bulan berlalu Dirjo mendengar kabar Bahwa Puji Lestari Tiba-tiba menjadi gila Dan kini dikurung di dalam kamar berlapis jeruji besi Dirjo mendengar kabar itu dari Parno Sahabatnya Ya Parno Adalah orang yang dulu Pernah memperkenalkan Puji dengan Dirjo Puji sekarang itu mengalami gangguan jiwa Dia sering ngamuk Sering keluar rumah Dalam keadaan telanjang bulat Sambil teriak-teriak histeris Ujar Parno menceritakan keadaan Puji Aku cacat Aku cacat Adakah yang sudi menikah denganku Begitu Puji terus berteriak-teriak Sambil menunjukkan kakinya ngapus Atau kecil atau pendek Siapa saja yang ditemuinya Selalu dia tawari untuk menikah Bakul kerupuk Menjual bakso Siapa saja ditawari untuk menikahinya Ujar Parno melanjutkan ceritanya Tentu saja Dirjo merasa tidak terima Sekaligus tidak percaya Akan cerita dari Parno Saking barahnya Dirjo menempeleng Parno Plak Parno yang merasa tidak terima Ditempeleng itu Membalas Dirjo dengan bogem telak Bogem bertubi-tubi Dilayangkan oleh Parno Akhirnya Perkelahian tak dapat dihindarkan lagi Dirjo versus Parno Santri Kiai Aziz yang berilmu tinggi Tetapi Amara sudah menguasai hati Keduanya Ya Parno sebenarnya bukanlah Tandingan Dirjo Ia sudah kentir Dari lahir Ketemu genteng Hantamkan Ketemu pafing Pukulkan Sampai warga kampung Memisahkan perkelahian itu Setelah semua mengetahui Kebenaran masalah Dirjo disalahkan lagi Tapi memang dia yang salah Tidak bisa menerima kenyataan Mengingat cerita Parno Dirjo lalu berniat Datang ke rumah Kiai Aziz Untuk memastikan Kebenaran cerita dari Parno Akhir matanya tak berhenti Membayangkan betapa menderitanya Puji Beberapa meter Laju motor yang ia kendarai Terpaksa diberhentikan Karena tangisnya tak juga berhenti Setelah merasa agak tenang Ia kembali menarik gas motornya Dan lagi-lagi Baru beberapa meter Ia kembali menangis Tangisnya tak mau berhenti Terpaksa ia standarkan sepeda motor Lalu bersimpu Menangis sejadinya Sesengukan Tanpa peduli Orang-orang yang memperhatikan Dalam perjalanan Menuju pesantren Milik Kiai Aziz Dirjo berkali-kali Berhenti di tepi jalan Sekedar mengusap air mata Sembari tersenyum Kembali membayangkan Senyum manis Seorang puji lestari Sang Hafiz Quran Tertawa di dalam Tangis mengiringi perjalanan Sampai di depan gerbang Pondok pesantren Dirjo Tidak diperbolehkan masuk Untuk bertamu Hanya dari seberang jalan Di bawah pohon Terbesi Dirjo menunggu Berhari-hari Untuk bertemu Dengan Kiai Aziz Tapi Sang Kiai itu Sang Kiai itu Sangat sulit ditemui Kala ia dah keluar pergi Masih di dalam mobil Hanya kaca mobil dibuka Kiai Aziz berkata Ulang Anakku masih waras Ucap Kiai Aziz Dengan ponganya Ya memang sedikit sinting Kiai yang satu itu Sebegitu besar Kebenciannya terhadap Dirjo Seolah ia lupa Bahwa segala yang dimilikinya Hanya titipan dari Tuhan Empat hari empat malam Dirjo hanya berdiam Di bawah pohon terbesi Sampai saat penjual gorengan Di samping tempatnya berdiam Merasa kasihan Dan membeberkan Semua kebenaran Ya Kebenaran Yang sama persis Dengan cerita dari Parno Matah Untuk yang kesekian kalinya Hati Dirjo Sedih Kasihan Kecewa Marah Putus asa Bercampur aduk Menjadi satu Membayangkan Di dalam angan-angan Siapa yang nanti Akan menikahinya Dia cacat Dan sekarang gila Memang kurang ajar Kiai acis Air mata Dirjo Kembali mengalir Ia merutuki diri sendiri Karena merasa Bahwa Puji Menjadi gila Karena doa Yang ia panjatkan Sesaat setelah Ia diusir Dari rumah Kiai acis Pada saat Ia melamar Puji Dirjo terus menangis Marah Bingung Benci sedih putus asa Bercampur menjadi satu Tuhan Apakah harus seperti ini Puji tidak tahu menahu Dan tidak bersalah Kenapa dia yang mendapat cobaan Yang begitu berat Di dalam hidupnya Apakah hanya cantik Dan nafal Quran Kelebihannya Setelahnya hanya disiksa Engkau sungguh tidak adil Tuhan Aku minta kayang Kau diam saja Aku berusaha Jual garam Pada dedemit Di kuburan pun Kau hanya menonton Sebenarnya Apa yang kau inginkan Tuhan Nyawaku Teriak Dirjo putus asa Diiringi tangis Yang menyesakan dada Dalam keputus asaan Tiba-tiba Sesuatu Menyelimuti Tubuh Dirjo Kabut putih Menjelma Menjadi sosok Lelaki bersorban Ikuti kata-kataku Ucapnya Anehnya Dirjo seolah Tidak bisa melawan Tubuhnya Tak bisa Ia gerakan Sesaat kemudian Tubuh Dirjo Tiba-tiba Bergerak sendiri Seperti Dikontrol sesuatu Angi Sampai 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 Tak sebut Jabang Bayi Siti Rahayu Dikontrol sesuatu Malaik Dirjo Dirjo seolah Dari Dari wanita itu Berjalan terus Berloncak Dari orang-orang Ibu Ibu sedang Ibu sedang menyambut Suami pulang Ucap Dirjo Sembari melepaskan Tali di kedua Baunya Terlihat Putih mulus Kulitnya Menangis Lapu Bisiknya lagi Tapi Bibir Dirjo Tersenyum licik Ia menyembunyikan Senyum liciknya Dari perempuan itu Dirjo Seolah mati rasa Tidak ada rasa Kasihan Sedikitpun Rasa Kasihannya Sudah hilang Entah kemana Yang ada Di dalam otaknya Hanya sadis Tega Dan kejam Dirjo Merebahkan tubuh Perempuan cantik itu Kemudian menanggalkan Baju tidurnya Lalu Memintanya Untuk berbaring Tengkurap Di sampingnya Perempuan itu Bagai robot Yang diremot Hanya menurut Dulu Aku sudah Meminta dengan Baik-baikan Bu Tapi Bapak menolak Dengan cara Menghina aku Aku Mengatakan Cinta Kepada Puji itu Tulus Sampai Hati kalian Melukai Hati ini Jika ibu Memang benci Pada aku Mulai hari ini Ibu akan Mencintaiku Seperti Besarnya Rasa Bencimu Perpuskan Cinta ibu Kepada Bapak Karena Aku akan Membawamu Lari Dari sini Lagi-lagi Dirjo Tersenyum Licik Raut Mukanya Tampak Serem Seolah Itu bukan Dirinya Sementara Perempuan itu Tidak Bereaksi Apapun Aku Sudah Punya Rencana Yang Jauh Lebih Kejam Dari Kekejaman Yang Pernah Kalian Lakukan Padaku Tampak Seringai Seram Tersungging Dari Bibirnya Lagi-lagi Dirjo Berucap Dalam Diam Yang Mulai Menyentuh Bibir Indah Perempuan Itu Tampak Bernafsu Nyatnya Memang Mengerjai Kiai Aziz Balas Dendam Yang Terlalu Angkuh Dirjo Tak Lagi Takut Dosa Jika Tubuhmu Kotor Apakah Kiai Aziz Masih Mau Menerimamu Bu Seringa Licik Lagi Dan Lagi Muncul Dari Bibir Dirjo Tangannya Mulai Mengurut Telapak Kaki Perempuan Itu Dengan Lembut Sampai Kepang Paha Tenang Bu Tenang Aku Akan Mengurut Mengembalikan Kegadisanmu Punyai Ucapnya Yang Dipanggil Punyai Hanya Menutup Mata Terima Tuna Todo Tiago Mata Mata Baha Dirjo terus mengurut seluruh tubuh bunyai Tanpa mereka sadari Pelet Aksara Jawa sudah mulai memenuhi sung-sungnya Menguasai fikirannya dan menaklukkan naluri dan nuraninya Dirjo yang belum terlalu faham cara kerja pelet ini Seolah ikut terhanyut di dalamnya Ia yang dikuasai api dendam sudah tidak lagi peduli dengan apa yang dilakukannya Meski sebenarnya hati kecil meronta-ronta tapi segera ditepiskan Tujuannya hanya satu menghancurkan Kiai Aziz Dirjo mulai mebelai raput bunyai Perempuan ini membalas dengan memeluknya rat Sentuhan-sentuhan lembut membangkitkan gairah Tanpa terasa mereka telah melakukan dua kali perbuatan terlarang itu Sebelum pulang Dirjo menyempatkan diri untuk menemui Puji Melihat dari pintu seketika Dirjo menangis Tenang sayang Akan aku buat orang tuamu merasakan sakit hati Dan mengerti sebuah perjuangan dan pengorbanan Ucap Dirjo dalam hati Astari Astari Panggil Dirjo lembut Gadis itu tidak menyahut seolah tidak mengenali Dirjo Tiba-tiba Puji seolah terperanjat Ia yang tadinya cuek atas kehadiran Dirjo Langsung menatapnya lembut Sesaat kemudian kembali cuek Aku akan membawamu keluar dari sini Mata Dirjo berkaca-kaca menahan haru Kalau dia masih ingat panggilanku untuknya Artinya Lestari itu tidak gila Tapi kenapa ia dikerangkeng Kenapa dia tiba-tiba cuek seolah tidak mengenaliku Pikir Dirjo heran Tapi ia tidak menjawab panggilanku Harusnya ia menjawab gembus bosok Sebagai kode satu bulan berjalan hubungan mulai serius Dirjo makin bingung Akhirnya ia meninggalkan Puji Malam itu juga Dirjo membawa serta Siti Rahayu Ibunda dari Puji Lestari Untuk pergi dari pesantren Mula-mula Ibu Nyai menolak Tapi Dirjo mengancamnya Pergi denganku sekarang Atau tidak pernah sama sekali Ucap Dirjo tegas Lalu bagaimana dengan Puji? Tanya Ibu Nyai bingung Kamu itu mau diringku seorang orang di pesantren ini Kita tidak mungkin bawa Puji Karena kalau kita bawa Puji Kita pasti bakal ketahuan Ucapan Dirjo ada benarnya Ya sudah Tunggu aku dibawa pohon tembesi Ucap Siti Rahayu Dirjo pun berlalu dengan senyum licik penuh kemenangan Tidak terpikir bahaya ataupun celaka Kalau sudah dendam dipadukan dengan putus asa Akan melahirkan kekuatan yang maha dasyat Nekat sampai tidak peduli kiamat Yang penting nikmat Terlalu berbahaya bagi Dirjo apabila ketahuan Tapi maling sama yang punya rumah Pasti lebih pintar malingnya Begitu akhir-akhir kata pepatah Apa gilanya Puji itu karena doaku ya? Berarti Dirjo sesungguhnya Orang yang paling rugi di dalam kisah ini Adalah Dirjo Yang semula ia anggap perjuangan pengorbanan Ternyata mengubah dirinya menjadi monster penghancur Ia tanpa sadar telah kehilangan dirinya sendiri Dan menjadi hamba iblis Malam itu Dirjo membawa Siti Rahayu Ke sebuah desa terpencil yang ada di pinggiran hutan Di daerah yang terkenal dengan kopi santan Desa salah satu tempat teman Dirjo tinggal Perempuan yang dihormati santri-santrinya itu Relah hidup bersama Dirjo yang serba kekurangan Padahal statusnya juga tidak jelas Kekasih bukan Istri bukan Sebenarnya Dirjo punya banyak uang Dari hasil berjualan garam di kuburan Tapi karena memang niatnya membalaskan dendam Dia tidak ingin memakai uang itu Saat mereka berada di desa itu Baru lima bulan kemudian Dirjo baru mengetahui Bahwa Bu Nyai tengah hamil tiga bulan Entah mengapa Dirjo sangat bahagia kalau mendengarnya Mungkin tanpa sadar Ia telah jatuh hati pada perempuan Yang sejatinya lebih pantas menjadi ibunya Hidup di gubuk kayu Sebenarnya rumah dapur dari teman Dirjo yang disekat Untuk tempat tinggal Dirjo dan Bu Nyai Biasanya kalau di kampung dapur dengan rumah induk itu terpisah Nah yang Dirjo tempati itu adalah bekas dapur Ukurannya lima kali tujuh meter Bahagia tanpa mengungkit masa lalu masing-masing Dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Dirjo bekerja seperti biasa Agar tidak selalu menggunakan uang bawaan Umum saja mereka dinikahkan siri oleh kiais tempat Dan saksi sesepu kampung yang mereka tempati Mereka cepat bergaul dan akrab dengan orang-orang di sana Apalagi Bunyai baik dan ramah Empat bulan menuju lima bulan Suatu malam tiba-tiba Suara benda jatuh dari arah dapur Seperti sesuatu yang menembus genteng Lalu mengenai panci atau ompreng Apa mas? Ucap rahayu ketakutan Tenang Tenang sayangku cintaku manisku Diam disini Jangan kemana-mana Biar aku yang lihat Jawab Dirjo sekedar menenangkannya Lalu Dirjo berjalan ke dapur Yang hanya keluar dari kamar saja Sudah terlihat Pawon Tempat masak berbahan bakar kayu Mata Dirjo jelalatan melihat sekeliling Dan di papahan Papahan adalah rak untuk bumbu Biasanya terbuat dari bambu Dibuat seperti tempat rak piring Tetapi lebih kecil ukurannya Di atas papahan Berdiri tiga sosok Berjubah putih dan bersorban Menatap dengan tatapan marah Dirjo yang tidak percaya Dengan apa yang dilihatnya Mengucek matanya Tapi saat ia kembali menajamkan Pandangan ketiga sosok itu Telah menghilang Cakek Mereka sudah menemukan keberadaanku Gumam Dirjo dalam hati Ketiga sosok itu adalah Wujud sukma Seseorang yang tengah memburu Dirjo Itu pasti kiriman ajis Pikir Dirjo Hah jelas Lambat laun Aku pasti akan ditemukan oleh mereka Lalu Dirjo kembali ke kamar Ada apa mas? Tanya bunyai lembut Ikus Gak ada apa-apa Aman Jawab Dirjo berbohong Dua bulan sudah berlalu Kehamilan bunyai sudah memasuki usia tujuh bulan Malam itu belum terlalu larut Jam di dinding masih menunjukkan pukul delapan malam Sedang asik-asiknya bernyekrama Sebelum pergi tidur Pintu tiba-tiba terdengar diketu Tok-tok-tok Tok-tok-tok Karena selamat tinggal di tempat itu Belum ada yang bertamu malam-malam Karena memang Di kampung kecil dan sepi Keduanya juga tidak ada teman yang akrab Keduanya tampak saling pandang Ada sorot takut bercampur ngeri Mereka berdua Memang selalu takut Jika akan ditemukan oleh Kiai Aziz Seolah Kiai Aziz adalah Momok bagi mereka berdua Assalamualaikum Waalaikumsalam Seorang lelaki gaga Tegap Tinggi Dan berwajah sangar Tapi terlihat berwibawa Berdiri di depan pintu gubuk Jika ada apa ya Tanya Dirjo Tiba-tiba Rahayu memeluk Dirjo dengan lembut Tetapi Dirjo merasakan Ada ketakutan Di balik kelembutan Sebuah pelukan Mohon maaf sebelumnya Andai kehadiran kami Mengganggu ketenangan Bapak dan Ibu sekalian Perkenalkan Nama saya Anwar Saya merupakan suruhan Dari Pak Yayi Aziz Saya ditugaskan Untuk mencari Keberadaan Ibu Ditambah tugas Untuk membawa Ibu pulang Sosok yang memperkenalkan Bernama Anwar tersebut Suaranya yang santun Berbanding terbalik Dengan posturnya Yang menyeramkan Apakah engkau melihat Aku menderita Alih-alih Apa kau melihat Aku menderita Alih-alih menanggapi Ucapan Anwar Bunyai malam Mengajukan pertanyaan Sembari menggeser Tubuhnya Kesamping Dirjo Anwar menunduk Tanpa berani Memandang wajahnya Sementara Dirjo hanya diam Maaf Maaf Ibu Saya dikawal empat orang Untuk mengantisipasi hal ini Apabila dengan cara halus Ibu menolak Terpaksa dengan cara kasar Mohon Mohon berkenan Untuk kembali Bu Jawab Anwar masih santun Bahkan Anwar tidak berani Mengangkat dagu Eh Kau itu punya telinga Atau tidak Engkau punya mata Atau tidak Untuk kak gunakan Untuk melihat Apakah ada luka Di tubuhku Apakah hal itu Tidak membuat Kiaimu berpikir Bahwa aku memang Menginginkan tinggal bersamanya Lagi-lagi Bunyai Nyerocos dengan nada kesal Pangapunten Ibu Pangapunten Anwar kemudian berjongkok Dengan kaki kiri Sebagai tumpuan Sedangkan yang kanan Lututnya menyentuh tanah Anwar sedang memohon Lupakan perintahmu Sekarang bangkit Kerahkan segala caramu Untuk membawa jasadku Sebab cintaku Tetap bersamanya Tangan Anwar Mulai gemetar Di atas lututnya Terlihat Air matanya Menetes jatuh ke tanah Tidak sanggup Untuk mendongakan Kepalanya Anwar dengan Isak tangis Berkata Aku Akan tinggal Di tempat ini Begitu menyelesaikan Ucapannya Bunyai langsung Menyeret Dirjo masuk rumah Lalu Ceklek Kembali pintu ditutup Dirjo melongok Mas Sudah ya Jangan dibahas lagi Kejadian tadi Kamu capek kan Ayo ngaku Gimana sih yang tadi kerjanya Ucap Bunyai Sembari mulai Meminjiti tangan Dirjo Secepat itu Kayak melupakan Kejadian barusan Atau dia sedang Bersandiwara Di depanku Dirjo Dia mematung Ya penolakannya Masuk akal Halus lembut Tidak menyakiti Sampai menimbulkan Kekerasan Jawabannya Seperti ada Pengaruh mantra Yang dulu Pernah aku tebarkan Hanya Tuhan Dan hatinya yang tahu Sembari terus memijat Walau Pijatannya tidak terasa Sudah disuruh berhenti Jangan lagi memijat Karena Dirjo merasa Tidak capek Tapi Bunyai Terus memaksa Memijatnya Hari-hari berlalu Berganti Minggu menuju bulan Malam itu Mereka sedang Nisis Mencari udara Segar Di depan rumah Sedang asik-asik Mengobrol Tiba-tiba Bola api Menuki Ke arah Dirjo dan Bunyai Bola api Hampir mengenai Mereka berdua Reflek Dirjo berbalik Berusaha Melindungi Bunyai Tapi naas Terlambat Badan Dirjo Belum sepenuhnya Melindungi tubuhnya Bola api Terlalu cepat Dan Jlep Tepat Mengenai Dada Bunyai Seketika matanya melotot Kejang-kejang Lalu sesak nafas Dirjo panik Tidak karuan Ia ingin menolong Tapi tidak tahu caranya Hendak berteriak Seolah bibirnya dijahit Bahkan Dirjo tidak bisa bergerak Karena tubuhnya Tiba-tiba kaku Hanya matanya yang bergerak Bingung Bercampur Ngeri Pemindai sekeliling Sepi Tidak ada satu orang pun Yang terlihat Beberapa detik kemudian Entah Mendapat kekuatan Dari mana Linglung Dirjo mengangkat Tubuh Mungil Bunyai Kemudian Membawanya Masuk rumah Dibaringkannya Tubuh Bunyai Di atas Tempat tidur Tubuhnya Tak bergerak Kaku Kaku bagai Boneka Kayu Bangun 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 Buka Matamu Buka Teriak Dirjo mulai histeris Melihat tubuh Mungilnya tak bergerak Walau terus Ya goyangkan Dirjo Masih histeris Memanggil Manggil Nama Bunyai Rasa khawatir Dan takut Kehilangan Tiba-tiba Mencengkram Matinya Air mata Dirjo Terus Mengalir Ras Entah Berapa lama Masih linglung Akhirnya Dirjo Menutupi tubuh Bunyai Dengan kain Jarik Memanjang Ia mengira Bunyai Sudah meninggal Dunia Ia tinggalkan Kamar itu Keluar Ingin mencari Pertolongan Ke rumah Temannya Ingin Mengabarkan Tentang Kehilangan Orang Yang Dicintainya Kamu Tidak Mampu Melindunginya Lelaki Macam Apa Kamu Sebuah Suara Tiba-tiba Mengetikan Langkah Dirjo Mengejeknya Lalu Dari Kegelapan Muncullah Sosok Bersorban Ya Ya Reflek Dari bibir Dirjo Berucap Sebuah Nama Ia Tidak Menyangka Bahwa Musuh Bebuyutannya Itu Mengejarnya Hingga Kemari Bahkan Tega Menyakiti Bunyai Detak Jantung Dirjo Tiba-tiba Menggedor Dadanya Ia Menatap Sosok Tersebut Sambil Menyeka Air Mata Dari Belakang Sosok Bersorban Itu Muncul Anwar Dan Beberapa Orang Dari Kegelapan Selagi Mereka Berbicara Dirjo Membaca Mantra Upkoro Mantra Sembari Fokus Melihat Mereka Bernam Dirjo Membaca Mantra Lalu Mengarahkan Tangannya Ke langit Biar Kilatan Cahaya Dari Angkasa Terlihat Terang Seketika Bersama Kilatan Cahaya Itu Muncul Makhluk-makhluk Di belakang Tubuh Mereka Bernam Dengan Posisi Menghunuh Senjata Yang telah Menempel Di leher Mereka Mereka Mulai Ketakutan Hidup Atau Mati Ucap Dirjo Mengancam Mereka Tanpa Jawaban Bahkan Gerakan Semuanya Diam Membeku Mantra Yang bisa Diubah Menjadi Sesuka Hati Mau Sebagai Pelet Atau Gendam Sebagai Kedikdayaan Dan Sebagai Penyerang Yang Kejam Mematikan Kalau Ingin Selamat Segera Pulang Jangan Sampai Kembali Lagi Kalau Tidak Kalian Semua Akan Mati Tegas Dirjo Mereka Hanya Mengangguk Pulang Dan Juga Tarik Apa Yang Ada Di Dalam Tubuh Rahayu Perintah Dirjo Kalian Goblo Ngecut Beraninya Menyerang Perempuan Kamu Fikir Dengan Sorban Mu Itu Aku Akan Takut Tidak Parat Kalian Seketika Dirjo Menggeledah Mereka Semua Hasilnya Dirjo Mendapatkan Dari Kantong Aziz Kantong Macan Pantes Kalian Bisa Barengan Dalam Satu Tempat Ternyata Olah Kantong Macan Ya Kantong Macan Dipercaya Bisa Memidahkan Dengan Cepat Sukma Orang Yang Menggunakan Keampuhan Dari Barang Tersebut Kantong Macan Bisa Dipakai Untuk Pesugihan Bola 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 Api Tiba Tiba Melesat Cepat Lalu Mengecil Masuk Kedalam Kantong Macan Dirjo Tersenyum Ya Apa Yang Ada Di Dalam Tubuh Bunyai Telah Diambil Dan Kembali Masuk Kedalam Kantong Macan Kalian Sekarang Boleh Pulang Tapi Kantong Macan Ini Jadi Imbalannya Ini Akan Menjadi Miliku Ucap Dirjo Licik Pulang Pakai Apa Jawab Anwar Pelan Pasrah Masih Dalam Acungan Senjata Tajam Gondel Bak Truk Bentak Dirjo Sembali Mendekati Karajis Sungguh Diadab Apa Kamu Tidak Punya Ilmu Khusus Mengatasi Iritasi Di hatimu Apa Kamu Tidak Punya Rasa Cinta Kalau Ada Rasa Cinta Apakah Diajarkan Menyerang Seorang Wanita Dari Kegelapan Jika Aku Ketemu Kamu Lagi Maka Bersiaplah Menetapkan Kematianmu Aziz Hanya Mengangguk Tak Berkuti Kemudian Khodem Penghuni Aksara Jawa Pun Mundur Sampai Di Kegelapan Lalu Menghilang Aku Telah Banyak Berbuat Dosa Dan Aku Tidak Ingin Lagi Tenggelam Di Dalam Dosa Ini Maka Aku Mohon Padamu Nikahi Pucil Setari Jika Pak Aziz Tidak Setuju Maka Minggat Dan Hiduplah Bahagia Bersamanya Aku Hanya Minta Itu Saja Sebagai Hadeah Terbaik Untuk Siti Rahayu Bisik Dirjo Di Telinga Anwar Sesungguhnya Dirjo Tahu Jika Anwar Sangat Mencintai Pucil Setari Dan Baru Saja Dirjo Menyadari Sesuatu Bahwa Yang Membuat Pucigila Adalah Anwar Aku Ada Imbalan Untukmu Ayo Berbaliklah Ucap Dirjo Mengintimidasi Sambil Memutarkan Badan Anwar Ia Hanya Mampu Menurut Kembali Dirjo Membaca Mantra Ia Memberi Kutukan Dengan Cara Meraja Punggung Anwar Sudah Aku Raja Punggungmu Apabila Kau Berhianat Atau Tidak Patu Pada Perintahku Maka Aku Tinggal Berdoa Aku Jamin Kamu Akan Mati Mengenaskan Setelah Semua Selesai Dirjo Langsung Kembali Ke Rumah Berniat Pegangnya Pelan Tangan Yang Memeluknya Agar Ia Bisa Berputar Menghadapnya Lalu Mengajaknya Kembali Ke Kamar Kemudian Ia Menutup Pintu Dirjo Merebakan Tubuh Di Sisinya Menerawang Langit-langit Kamar Berusaha Menahan Menaruh Bahagia Saat Melihat Senyum Di Wajahnya Hari-hari Terus Bergulir Usia Kehamilan Bunyai Semakin Mendekat Waktu Melahirkan Suatu Malam Suasana Kampung Sudah Sepi Dirjo Dan Rahayu Sudah Terlelam Assalamualaikum Ucapan Salam Terdengar Kencang Untuk Ukuran Gubuk 5x7 Meter Berdinding Papan Kayu Dengan Terpaksa Dirjo Bangun Dan Menemui Tamunya Siapa Tengah Malam Bertamu Batinnya Waalaikumsalam Jawab Dirjo Masih Di Belakang Pintu Belum Membukanya Siapa Dan Apa Tujuanmu Anwar Anwar Pak Tujuan Saya Ingin Bertemu Bapak Dan Ibu Jawab Anwar Ibu Sudah Tidur Jawab Dirjo Lalu Membukakan Pintu Anwar Dipersilakan Masuk Dan Duduk Di Bangku Ruang Tamu Yang Hanya Berisikan Meja Dan Satu Bangku Dinding Sekat Tepat Langsung Kamar Maafkan Saya Malam Malam Datang Maksud Kedatangan Saya Hanya Ingin Membalas Kebaikan Bapak Dan Sekaligus Memberitahu Bahwa Saya Sudah Melaksanakan Tugas Maksudmu Tanyanya Kebingungan Perintah Bapak Untuk Membawa Lari Pucil Lestari Sudah Saya Laksanakan Dan Saya Juga Ingin Menyampaikan Bahwa Semua Orang Malam Itu Meninggal Semua Kecuali Saya Dan Kiai Aziz Tidak Ada Satupun Yang Kembali Karena Kantong Macan Tidak Bekerja Dengan Baik Dirja Tampak Kaget Kala Mendengar Berita Tersebut Agak Lama Mereka Berbincang Dengan Nade Pelan Karena Takut Bila Didengar Oleh Bunyai Dan Takut Pembicaraan Itu Membuat Kecewa Atau Sedih Hatinya Tiba-tiba Bunyai Keluar Dari Arah Dapur Membawa Piring Berisikan Dua Kelas Kopi Dirja Buru-buru Membantu Menerima Piring Yang Dibawanya Anwar Bergegas Sendak Bersalaman Tapi Bunyai Menghentikan Langkah Anwar Dengan Menyetopkan Tangan Kedepan Anwar Kembali Duduk Sembari Merunduk Tanpa Berani Memandangnya Bunyai Kemudian Duduk Disamping Disamping Dirja Maaf Ibu Terpaksa Saya harus Menyampaikan Berita penting Raya Mengaguh Pelan Ya Silahkan Jawabnya Jawaban Yang singkat Seolah Melebar Mencakup Semuanya Untuk Anwar Kiai Ajis Sudah Mengerakkan Santri Secara Besar-besaran Untuk Mencari Keberadaan Ibu Hidup Atau Mati Harus Bisa Dibawa Pulang Bukan Hanya Santri Saja Melainkan Para Pereman Pereman Dengan Imbalan Yang Cukup Besar Karena Ya Sudah Mengetahui Jika Ibu Bersama Pria Lain Bagai Disambar Petir Jantung Dirjo Dan Rahayu Langsung Berdetak Kencang Sedikit Kaki Gemetar Bulu Kuduk Meninggi Betul Saya Tidak Merekayasa Apapun Dan Parno Kini Disekap Di Pondok Dihajar Habis-habisan Terang Anwar Selanjutnya Rahayu Hanya Diam Dia Tidak Terlalu Khawatir Atau Bingung Sementara Dirjo Tanpa Khawatir Kasian Parno Jadi Ikut-ikut Keseret Batinnya Ayo Silahkan Diminum Bunyai Mempersilahkan Anwar Untuk Meminum Kopi Suguhannya Anwar Masih Dengan Menundukan Wajah Sembari Sesekali Mengarah Kepada Gelas Di Atas Meja Dirjo Diam Beku Bapak Segera Bawa Ibu Keluar Dari Kampung Ini Saya Di Kampung Bagelan Dan Puji Lestari Ada Di Sana Kampung Yang Jauh Dari Peradaban Manusia Di Sana Aman Bersama Saya Dan Keluarga Setelah Menghabiskan Kopinya Anwar Lalu Berpamitan Saya Mohon Pamit Bapak Ibu Apabila Ibu Bapak Berkenan Saya Siap Menjemput Bapak Dan Ibu Sekalian Hari Apa Dan Dimana Tempatnya Saya Manut Anwar Menawarkan Kesedianya Akan Tetapi Ditolak Rayu Kemudian Rayu Masuk Kamar Dan Keluar Membawa Tas Yang Selama Ini Disimpannya Ini Tas Berisikan Uang Dan Berhiasan Saya Bahwa Bergunakan Dengan Bijak Dan Tentu Untuk Kebahagiaan Anakku Uji Lestari Ucap Bunyai Dengan Mata Berkaca Kaca Tangis Tanpa Suara Lelehan Air Mata Di kedua Pipinya Menandakan Sifat Seorang Ibu Pergilah Suatu hari Nanti Aku pasti Datang Menemuinya Jaga Anakku Pergi Dan Sampaikan Jika Aku Menyayanginya Kami Berdua Menyayanginya Tegas Bunyai Anwar Segera Berlalu Meninggalkan Kebuk Tempat Mereka Bertendu Dirjo Memujuk Bunyai Untuk Kembali Beristirahat Tapi Ia Menolak Itu Jalan-Jalan Mas Ucapnya Membuat Dirjo Kaget Dan Heran Malam-malam Kok Ngajak Jalan-Jalan Aneh Saja Jam Tiga Malam Untuk Sesaat Dirjo Berpikir Apa Maksudnya Dia ngajak Segera Melarikan Dirja Buat Dirjo Bingung Tanpa Memperdulikan Dirjo Yang termangu Bunyai Segera Berkemas Akhirnya Dirjo Pun Membantunya Semua Sudah Siap Di atas Motor Butut Tas Besar Kardus Dan Lainnya Hanya Pakain Saja Dirjo Menulis Secari Kertas Lalu Ia Letakkan Di atas Meja Kertas Sebagai Wakil Mereka Berdua Pamit Kepada Temannya Kawan Terima Kasih Telah Memberikan Tempat Kami Berdua Kami Berdua Pamit Suatu Saat Salam Buat Keluarga Di dalam Pendaringan Beras Ada Sedikit Perhiasan Imkaraha Kurang Lebih Seperti Itu Mereka Berdua Meninggalkan Gubu Jauh Mereka Bergendara Tentu Arah Hingga Pagi Sudah Menjelma Mereka Pun Berhenti Di depan Gerobak Penjual Bubur Ayam Di Dalam Kota Kecil Yang Indah Mesin Motor Berhenti Mereka Turun Lalu Memesan Bubur Ayam Hanya Mereka Yang Membeli Mungkin Masih Terlalu Pagi Atau Baru Juga Siap Penjualnya Ayo Silahkan Duduk Di depan Kios Ada Kursi Sofanya Kasian Loh Ibunya Duduk Di Kursi Plastik Ucap Penjual Bubur Merasa Kasian Kepada Rahayu Karena Perutnya Sudah Terlihat Besar Makasih Pak Saud Dirjo Sembari Membantu Rahayu Bangkit Dan Menuntunnya Agar Pindah Ke sofa Yang Empu Setelah Sarapan Kembali Mereka Melanjutkan Perjalanan Tanpa Tujuan Kita Di Tengah Kota Atau Di Tempat Yang Sepi Cintaku Tanya Dirjo Kepada Bunyai Yang Terlihat Sudah Mulai Sayu Wajahnya Kotor Lembab Aku Ingin Kenyamanan Aku Ingin Selalu Berdua Denganmu Urusanku Bukan Dengan Dunia Seketika Luluh Lanta Isi Arti Dirjo Porak Poranda Hanya Dengan Sebuah Jawaban Dari Wanita Yang Dibawanya Menderita Akhirnya Mereka Mengontrak Jauh Dari Hingar Bingar Keramaian Kota Di Sebuah Desa Didekat Pantai Mereka Mendapatkan Kontrakan Bekas Warung Yang Lumayan Lebar Satu Bulan Kemudian Rahayu Melahirkan Di Tempat Itu Dibantu Dengan Bidan Desa Kebahagian Semakin Menyelimuti Mereka Berdua Hingga Suatu Malam Seseorang Datang Menghadang Dirjo Kali Ini Aku Menemukanmu Dan Tidak Akan Aku Lepaskan Suara Seseorang Di Depan Jalan Saat Dirjo Dalam Perjalanan Pulang Ia Baru Saja Dari Warung Dan Akan Mengarap Pulang Ke rumah Berdiri Dengan Tegap Dua Orang Salah Satunya Mengeluarkan Pistol Dirjo Hanya Terdiam Tidak Tampak Rasa Takut Dari Sorot Matanya Kala Itu Hanya Terbayang Dua Wanita Di Mata Dirjo Rahayu Dan Sekar Ya Sekar Adalah Nama Putri Mereka Senjata Sudah Mengarah Ke Arah Kepala Dirjo Ya Pasrah Kalau Memang Harus Mati Malam Ini Aku Sudah Siap Batin Ya Nyawamu Dihargai 250 Juta Oleh Ajis Tegas Salah Satu Orang Yang Mengadangnya Berucap Ya Orang Yang Sudah Menodongkan Senjatanya Dirjo Hanya Mampu Menelan Luda Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Mereka Tanpa Cadar Tanpa Penutup Muka Ataupun Topeng Jelas Terlihat Oleh Dirjo Wajah Wajah Sadis Dan Juga Begis Jangan Disini Kang Bisa Masuk Kita Nanti Ucap Yang Satunya Melarang Untuk Menembak Karena Takut Akan Ada Bukti Bahwa Itu Adalah Pembunuhan Lari Suatu Hari Nanti Pasti Kau Akan Mati Ancam Salah Satunya Dan Mereka Pun Berlalu Pergi Dirjo Tahu Kalau Itu Semacam Gertakan Saja Aslinya Mereka Tidak Akan Berani Menebak Takut Juga Karena Itu Adalah Di Tempat Umum Atau Memang Pistolnya Kosong Kita Tidak Tahu Mereka Pasti Akan Kembali Hanya Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Menghabisiku Dirjo Pun Langsung Pulang Dan Duduk Diam Di Teras Mengatur Nafas Dan Menyiapkan Sempat Mengetuk Pintu Terlebih Dahulu Pintu Terbuka Dari Mana Mas Sambutan Bunyai Mesra Cari Angin Cintaku Jawab Dirjo Berusaha Tenang Tidak Biasanya Sesaat Kemudian Sekar Mulai Dibarikan Di Kasur Rahayu Menyiapkan Kopi Ya Hampir Satu Tahun Hidup Dalam Pelarian Empat Kali Sudah Mereka Pindah Rumah Kontrakan Karena Sudah Berhasil Ditemukan Lari Sembunyi Ketempat Yang Jauh Dari Hiruk Piku Kota Belum Selesai Dibuatkan Surat Domisili Mereka Mesti Pindah Lagi Ketempat Lain Dari Timur Ke Barat Dari Barat Keselatan Dan Seterusnya Simpanan Pun Sudah Mulai Menipis Perhiasan Tinggal Satu Tas Uang Tinggal Satu Tas Tidak Penuh Setelah Berpindah Pindah Kontrakan Terakhir Di Salah Satu Kota Penghasil Batik Terbaik Di Jawa Tengah Mengontrak Satu Rumah Kosong Yang Menurut Warga Rumah Itu Angker Bekas Bundir Tidak Terlalu Jauh Dari Tetangga Hanya Sedikit Ada Jedak Harganya Murah Dan Strategis Ada Kebonan Mengelilingi Rumah Sungai Kecil Di Pinggi Rumah Dua Bulan Menepati Rumah Kontrakan Mereka Sudah Mulai Terbiasa Dengan Sekeliling Warga Dan Beberapa Kali Juga Didatangi Palura Dan Juga Perangkat Desa Setempat Mengarahkan Yang Terbaik Dibuatkan KTP Dan Surat Surat Penting Lainnya Satu Malam Dikala Sedang Menikmati Suasana Indah Malam Disini Rupanya Kalian Bersungguhnya Suara Seorang Lelaki Membuat Kemesraan Mereka Terhenti Berdiri Dengan Tegak Dirjo Mulai Mencari Keberadaan Sumber Suara Bayu 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 Rahayu Tega Sekali Kamu Suara Lantang Dari Lelaki Berjaket Kulit Hitam Disamping Berdiri Tiga Orang Pengawalnya Arifin Desek Bunyai Pelan Matanya Melotot Seolah Tidak Percaya Dirjo Masih Terdiam Masih Belum Mengerti Bagaimana Mungkin Orang Orang Ini Bisa Sampai Menemukan Keberadaannya Kamu Tega Pergi Demi Lelaki Yang Jauh Lebih Mudah Darimu Kamu Tinggal Tajam 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 Kearah Laki Laki Yang Disebutnya Arifin Apakah Salah Jika Aku Mengejar Kebahagianku Apakah Aku Salah Merasakan Cinta Yang Belum Pernah Kurasakan Sebelumnya Kamu Juga Tahu Bahwa Pucil Lestari Itu Bukan Anak Kandungku Bukankah Dia Anak Hasil Hubungan Istrimu Dengan Yai Aziz Bisa 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 Ketika Ketika Kamu Mengetahui Kalau Istrimu Ditiduri Oleh Kakak Kandungmu Sendiri Sampai Hamil Dan Punya Anak Bagaimana Bagaimana Rasanya Kamu Selama Ini Apakah Merasakan Bahagia Bersama Istri Dan Keluargamu Aku Tahu Apa Yang Kamu Rasakan Kamu Boleh Saja Membelah Saudaramu Sekuatan Agamu Tapi Tolong Jangan Pernah Usik Hidupan Kami Seperti Ditabrak Gunung Semeru Semua Terdiam Tercengang Kala Mendengar Kebenaran Yang Disampaikan Oleh Bunyai Kamu Boleh Marah Kamu Boleh Melampiaskan Kemarahanmu Tapi Aku Juga Punya Hak Untuk Bersama Orang Yang Mencintaiku Lebih Dari Mencintai Dirinya Sendiri Tambah Bunyai Sembari Memeluk Dirjo Dengan Rat Ucapannya Membungkam Semua Kebenaran Sudah Diceritakan Arifin Menahan Malu Di hadapan Tiga Santri Suruhan Kakaknya Kiai Aziz Dan Perlu Kamu Ingat Aku Juga Butuh Sentuhan Kasih Sayang Aku Cerita Dengan Apa Adanya Semua Yang Kamu Lihat Tentang Yi Aziz Itu Terlalu Baik Hidup Berbahagialah Aku Akan Memberitahunya Kalau Aku Telah Menemukanmu Dan Sudah Mendapatkan Jawabanmu Dan Juga Perlu Kamu Ketahui Puji Lestari Sudah Meninggal Kecelakaan Saat Akan Diantar Ke Rumah Sakit Meninggal Bersama Anwar Suaminya Air Mata Melele Tak Terbendung Lagi Di Kedua Pipi Rayu Setiap Kematian Akan Digantikan Kelahiran Watak Yang Baru Surga Tempat Mundo Puji Lestari Ucap Bunyai Lirih Mengiringi Doa Pengantar Sukma Menuju Surga Yay Aziz Telah Menunjukku Untuk Membunuh Mereka Berdua Dirjo Dan Rahayu Seolah Tidak Percaya Dengan Ucapan Arifin Mata Mereka Berdua Melotot Ngeri Belum Lagi Hilang Kengerian Yang Mencengkram Menyali Dirjo Dan Rahayu Arifin Tiba-tiba Menumpahkan Air Yang Dibawanya Air Mengericik Jatuh Dari Bibir Botol Air Meneral Air Tumpan Di hadapan Dirjo Dan Juga Bunyai Kematian Akan Datang Lebih Awal Menjemput Kalian Berdua Ucap Arifin Datar Entahlah Suara Arifin Terdengar Mengerikan Semakin Mencengkram Menyali Dirjo Dan Bunyai Bayu Tau Kan Kalau Yai Aziz Itu Kiyai Sejuda Mantra Dan Ini Medianya Aku Tunggu Di Luar Sana Kematian Kalian Setelah Menyelesaikan Ucapannya Arifin Dengan Santainya Hendak Pergi Meninggalkan Pekarangan Rumah Dirjo Diam Bukan Berarti Aku Kalah Aku Hanya Mencari Celah Untuk Nanti Mengeluarkan Semua Bentuk Kamar Aku Batin Dirjo Sayang Aku Melawan Atau Pasra Ini Ini Semua Tergantung Apa Keinginanmu Ucap Dirjo Liri Semudah Inikah Kau Melepaskanku Jawab Rahayu Mulai Menangis Suaranya Bergetar Takut Bercampur Sedih Dia Sudah Mengancam Keluarga Yang Telah Kukucuri Dari Orang Lain Tidak Mungkin Akan Aku Kembalikan Kepada Pemiliknya Dulu Ia Miliknya Tapi Kini Ia Menjadi Milikku Ucap Dirjo Tegas Pelet Aksara Jawa Adalah Sebuah Pelet Yang Bisa Berubah Menjadi Santet Pembunuh Siapapun Yang Kau Tuju Hati Hatilah Menggunakan Kesaktian Pelet Aksara Jawa Ini Tiba Tiba Dirjo Teringat Kata Kata Dari Palurah Waktu Sebelum Membeberkan Mantra Pelet Aksara Jawa Kalau Itu Sudah Mengancam Keselamatanku Dan Juga Orang Orang Yang Aku Cintai Apa Boleh Buat Jika Harus Kalah Dan Mati Aku Siap Tapi Setidaknya Aku Sudah Berusaha Kalah Menang Itu Urusan Tuhan Yang Penting Wani Disi Batin Dirjo Jika Seseorang Sudah Berani Dengan Sengaja Menumpakan Air Di Halaman Rumah Artinya Besar Kecilnya Dia Sudah Mulai Mengancam Kebahagiaanku Artinya Kehancuran Yang Sengaja Dia Inginkan Mantra Pelet Aksara Jawa Langsung Dirjo Mainkan Saat Arifin Dan Anak Guanya Naik Kedalam Mobil Dan Siap Berangkat Tiba Tiba Terjadi Benturan Di Atas Atap Mobilnya Hingga Membuat Kempatnya Turun Untuk Melihat Apa Yang Terjadi Di Atas Kap Mobil Jongkok Sesosok Bentuk Hitam Berbulu Matanya Memancarkan Cahaya Hijau Reduk Ia Menoleh Ke arah Dirjo Sambil Tersenyum Lalu Gerakan Menekan Kap Mobil Terdengar Keras Ketiga Santri Kiai Aziz Berlari Kembali Ke Halaman Rumah Dirjo Ketakutan Ampun Ampun Saya masih ingin hidup Suara dari satu orang Di antara tiga Berbeda dengan Arifin Yang dengan tenang Kembali ke dalam mobil Bahkan terkesan Meremehkan Dirjo Suara letusan keras Seperti ban meletus Bocah Yang tadi memohon Bundur Bersembunyi Di samping Dirjo Lalu Arifin Menjerit Kesakitan Tangan 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 Dirjo Gemetar Karena tidak Menyangka Kekuatan Pelet Aksara Jawa Bisa sedas Hati itu Daya pengasihnya Luar biasa Dan juga Kekuatan Membunuhnya Sangat Menakutkan Waduh Tidak Aku sangka Andaikan Aku bisa Membayangkan Dari awal Kekuatan Aksara Jawa Aku jelas Menolaknya Batin Dirjo Tapi aku Tidak ingin Menciptakan Kancuran Tidak ingin Memutus Jalan Takdir Nurani Dirjo Masih mencoba Mengingatkannya Namun Dorongan Kesombongan Membuatnya Semakin Tidak Terkendali Ketika Ia melihat Wajah Arifin Kembali Tenang Dirjo Kembali Membatin Memberikan Perintah Pelet Aksara Jawa Tidak Membutuhkan Media Tidak Tidak Butuh Ritual Pembacaan Mantra Dan Pengendalian Emosi Adalah Kuncinya Suara Letusan Kembali Terdengar Dua Ban Sudah Meledak Arifin Masih Bertahan Dengan Bacaan Surat Surat Pendeknya Tangan Makhluk Yang Besar Menembus Atap Mobil Masuk Dan Sekali Terdengar Ceritan Terakhir Baci Tidak Sampai Selesai Umpatan Arifin Kemudian Ning Arifin Mati Seketika Sosok Itu Melompat Dan Mendarah Tepat Di hadapan Dirjo Siapa lagi Ucapnya Dengan Posisi Berjongkok Kembalilah Perintah Dirjo Kepada Penunggu Mantra Dengan Senyum Yang Ketus Senyum Yang Kacau Ia berkata Tiga Ini Tidak Sekalian Jangan Jangan Kembalilah Terima Kasih Jawab Dirjo Entahlah Kali ini Dirjo Sedikit Merasa Bersalah Atas Kepergian Arifin Suasana Kegelapan Semakin Mengungkung Tempat Itu Aura Angkara Murka Ketiga Santri Kemudian Berlari Menuju Kendaraannya Dan Bergegas Pergi Walau Dengan Keadaan Kedua Ban Telah Meletus Bunyai Segera Diajak Masuk Kedalam Rumah Oleh Dirjo Menuju Kamar Dimana Sekar Tertidur Hording Disibat Dan Betapa Kaget Dirjo Panik Melihat Sekar Sedang Dalam Gendongan Sosok Wanita Yang Dandanannya Seperti Ratu Sedang Digendong Dan Digoyang Goyangkan Seolah Seolah Sendak Ditidurkan Suara Menyuruh Dirjo Agar Diam Lalu Meletakkan Sekar Kembali Ketempat Tidur Sekar Tampak Sama Sekali Tidak Terganggu Sosok Itu Nampak Menembus Ranjang Berjalan Ke Arah Dirjo Dan Sampai Ia Berhenti Tepat Di Depan Dirjo Kemudian Mendekatkan Wajahnya Lebih Dekat Hanya Beberapa Inci Dari Wajah Dirjo Hanya Dua Pilihan Berhenti Menggunakan Pelet Aksara Jawa Atau Orang-orang Yang kamu Cintai Akan Mati Mengenaskan Wanita Itu Memberi Pilihan Yang Sulit Kemudian Seenaknya Terbang Melayang Mundur Menembus Dinding Dan Lenyap Bicara Sama Siapa Mas Tugur Munyai Dari Arah Belakang Enggak Cintaku Ngomong Sama Sekar Jawab Dirjo Berbohong Ia Tidak Ingin Rahayu Tau Emang Sokar Wasisong Ngomong Mabusi Ucap Punyai Leput Tetapi Ucapannya Menembus Jantung Tidak Ingin Berlarut Larut Dirjo Lalu Mengalihkan Pembicaraan Kok sudah Manti Jam Sekini Tanya Dirjo Sambil Menggandeng Tangan Rahayu Kemudian Masuk Kamar Tempat Tidur Yang Sempit Membuat Mereka Berdua Harus Tidur Di Lantai Beralaskan Gimer Pandan Yang Telah Usang Berdua Mereka Merebakkan Badan Yang Sedikit Terasa Capek Yaziz Tidak Menikah Hiku Secara Resmi Aku Hanya Istri Siri Apa Memang Takdirku Harus Selalu Menjadi Istri Siri Wanita Simpanan Bagaikan Disiram Air Sebaskom Kaget Bukan Kepalang Kenapa Dia Mempertanyakan Itu Dirjo Diam Niat Hanya Ingin Menyakiti Memberi Penderitaan Untuk Yai Aziz Kemudian Menikahi Pujil Setari Namun Kini Semua Sudah Berubah Dendamnya Berubah Menjelma Menjadi Sebuah Cinta Untuk Bunyai Singkat Cerita Terlanjur Malu Tidak Mampu Membuat Bunyai Kembali Kedalam Rumah Tangganya Dan Kabar Mulai Tersebar Di Seluruh Wilayah Bahwa Istrinya Telah Kabur Atau Minggat Bersama Lelaki Lain Kiyai Aziz Semakin Semakin Tak terkendali Emosi Tubuhnya Tidak Kuat Lagi Menampung Membuatnya Tumbang Awalnya Hanya Berkunang Kunang Kemudian Dibawa Kedokter Diobati Dan Sembuh Beberapa Hari Kemudian Kambuh Hingga Kakinya Bengkak Dan Diberi Obat Lagi Oleh Dokter Lumayan Agak Membaik Tapi Itu Juga Tidak Bertahan Lama Sampai Akhirnya Ia Tidak Mampu Bertahan Lagi Akhirnya Ia Benar-benar Tumbang Dan Pasrah Kepada Alinya Kedar Gulanya Naik Lalu Sembarangan Diberi Resep Memang Membaik Tetapi Ia Memberi Obat Yang Bersifat Sementara Tanpa Memikirkan Efek Jangka Panjangnya Hingga Terjadilah Pembengkakan Liver Dan Mengakibatkan Komplikasi Ini Akan Lama Penyembuhannya Harus Satu-satu Tetapi Ini Sudah Terlambat Kerusakannya Sudah Semakin Parah Semakin Banyak Diberi Penghambat Rasa Nyeri Hanya Akan Semakin Mempercepat Kematiannya Jadi Semua Terserah Keluarga Bagaimana Baiknya Dokter Juga Berpesan Kepada Keluarga Iazis Semua Pun Telah Pasrah Dan Ikhlas Kematian Kiyai Aziz Menjadi Akhir Cerita Pelet Aksara Jawa Pelet Yang Mampu Berubah Fungsinya Karena Adanya Upokoro Montro Lalu Siapa Sosok Perempuan Yang Berpakaian Seperti Ratu Yang Mengancam Dirjo Itu Adalah Sosok Perwujudan Dari Ratu Penguasa Pelet Aksara Jawa Yang Mencoba Mengingatkan Dirjo Agar Dirjo Tidak Terbawa Arus Kesombongannya Sendiri Saat Mempergunakan Pelet Aksar Jawa Dan semenjak Itu Dirjo Dan Bunyai Tidak Pernah Terdengar Kabarnya Lagi Mereka Hidup Bahagia Di Suatu Tempat Selesai Wow Luar biasa Kisah dari Iblis Katon Atau Mas Katon Yang berkolaborasi De-editing oleh Nasura 2101 Hasilkan sesuatu Yang luar biasa Dan Kembali lagi Ke kisah Dirjo Berarti sudah ada Tiga part Kisah dari Dirjo ini Yaitu Pesugian Jual Garam Lalu Pelet Aksoro Jowo Dan terakhir ini Di sini memang Ciri khasnya Dari Kolaborasi Bis Katon Dan Nasura Adalah Dispil sedikit Tentang kisah Yang sebelumnya Jadi Kayak kemarin Yang Pelet Aksoro Jowo Banyak teman-teman Yang bilang Ini cerita Sudah pernah Bukan Itu maksudnya Dispil sedikit Kisah Ketika Pas Jual Garam Supaya Teman-teman Yang mungkin Baru bergabung Dan baru Mendengar kisah Itu gak bingung Jadi Dispil sedikit Kisah sebelumnya Sama Dengan Disini Dispil sedikit Kisah di Pelet Aksoro Jowo Jadi Itu memang Menjadi Ciri as Dan Tentunya Memudahkan Teman-teman Untuk Terutama Yang baru Bergabung Agar Tidak Bingung Dengan Kisah Barusan Dan Kisahnya Keren Alurnya Bagus Dan Disini Yang Pasti Ini Tidak Patut Dicontoh Dua-duanya Jelek Kiyai Dan Dirjonya Tidak Patut Untuk Ditiru Dan Juga Banyak Sebenarnya Banyak Hikmah Yang bisa Kita Diambil Dalam Kisah Barusan Baik Dari Pak Kiyainya Maupun Dari Dirjonya Bahwa Sesuatu Terutama Dari Pak Kiyai Jangan Semana-mana Terhadap Orang Lain Dan Buat Dirjonya Pastinya Harusnya Bisa Lebih Menerima Garis Hidup Apalagi Doanya Dia Sampai Protes Berlebihan Kepada Tuhan Sampai Akhirnya Dia Tanpa Sadar Menggunakan Pelet Aksuaro Jawa Itu Yang Bisa Berubah Menjadi Sesuatu Yang Mengerikan Dan Perjalanan Yang Panjang Sampai Akhirnya Dia Hidup Bahagia Bersama Ibu Dari Kekasih Yang Dia Cinta Yang Mena Keren Banget Kisahnya Dan Saya Mohon Maaf Agak Sedikit Fulgar Di Awal Tapi Sudah Kita Kurangi Lagi Dan Semoga Kisah Tadi Bisa Menghibur Para Penikmat Para Pecinta Horor Lebih Khususnya Kepada Para Subscriber Dari Channel Elo Bercerita Dan Silahkan Buat Yang Punya Komentar Lain Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Ataupun Sekedar Selain Menyapa Insyaallah Kami Kami Menbalas Satu Persatu Dan Kami Mengucapkan Terima Buat Yang Baru Bergabung Ataupun Sudah Lama Bergabung Tapi Ternyata Belum Subscribe Yuk Diklik Tombol Merah Subscribenya Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Akan Kami Upload Selanjutnya Untuk Channel Elo Bercerita Kami Upload Di Setiap Malam Jam Sembilan Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Buat Teman Teman Yang Punya Kisah Orang Misteri Apabila Berkenan Dibawakan Di Channel Kami Yuk Kita Kirimkan Bisa Dikirimkan Ke Nomor Telephone Kami Yang Ada Di Bawah Sini Dan Bebas Dalam Bentuk Tulisan Boleh Dalam Bentuk Rekaman Suara Boleh Senyamannya Teman Teman Untuk Yang Sudah Mengirimkan Kisah Kami Ucapkan Terima Kasih Dan Di Akhir Kata Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Konten Kami Selanjutnya Yang Pasti Tidak Kalah Serunya Yang Pasti Tidak Kalah Horor Yang Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Bercerita Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh